Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas Kira-kira berapa lama sih Waktu pengajuan atau pencairan Pinjaman tunai kredifu Itu bisa cair kerekening kalian Ini merupakan sebuah hal yang Banyak sekali ditanyakan di tahun 2022 kemarin, nah sekarang Di tahun 2003, di Januari ini Apakah performa kredifu Cukup oke, ataukah malah Makin lama, atau pencairannya Makin cepat Nah, masih belum berubah ya teman-teman Dari tahun 2022 sampai sekarang Proses pencairan kredifu itu Kita dijanjikan maksimal Satu kali, atau mungkin maksimal Satu kali hari kerja, atau mungkin Bisa kalian anggap proses pencairan Pinjaman tunai kredifu itu maksimal Satu hari kerja, sekarang Pertanyaannya adalah, apakah satu hari itu Pasti masuk ke rekening, jawabannya Enggak, ada beberapa yang mengalami Sampai tiga hari, ada beberapa yang juga Bahkan empat hari, tapi Biasanya yang lama itu, kalau kalian itu Terpotong di Sabtu Minggu Nah, biasanya proses pencairan Dari pinjol-pinjol seperti ini, termasuk Kredifu, itu menggunakan Clearing ya teman-teman, seperti yang kalian ketahui Clearing itu, gak instant Bukan seperti kayak kalian lagi transfer Ketemen kalian, pakai embanking Gitu, gak, gak bisa kayak gitu Jadi clearing itu ada proses transaksi Dimana ini kayaknya memang Mengharuskan pinjol Atau mungkin aturan dari OJK ya Karena rata-rata pinjol itu menyairkannya Melalui clearing Yang mana ketika kalian itu Nanti menggunakan proses clearing Akan membutuhkan waktu sekitar Satu harian juga Nah, Sabtu Minggu Pastinya kan libur Jadi ketika kalian mungkin Mengajukan di hari Jumat Ya, kalian tinggal tunggu aja Senin atau Selasa Bakal cair Kalau kalian memang mengalami kendala Bahwa gak cair-cair nih bang Kira-kira ini kenapa ya Kok saya sudah 4 hari, 5 hari Gak cair-cair Kalian coba perhatikan baik-baik Rekening kalian udah bener Apa belum Kalau rekening kalian udah bener Dan gak cair-cair Gak usah khawatir Karena banyak banget Yang panik, yang takut Dia udah pinjam di Kredifu Tagihan sudah muncul Namun pinjamannya Belum cair juga Nah, penyebabnya kenapa nih Banyak hal orang-orang yang Mengalami seperti ini Dan panik nih Nah, saran saya Kalian tidak perlu panik lagi Ya, karena apa? Karena kalian sebenarnya kan Sudah mempunyai bukti rekening Kalian ada rekeningnya Ada bukti rekening koran Mutasi kalian Nah, kalau uangnya gak masuk Ya, kalian gak perlu mempermasalahkannya Kalian gak perlu uangnya nyasar Atau takut ya Karena ada bukti mutasinya Tapi balik lagi Sekali lagi Kalian cek Apakah rekening kalian ini Sudah bener apa enggak? Harusnya ya Harusnya kalau misalnya Kalian salah ketik pun Itu harusnya uangnya Gantung Gak hilang Uangnya gak akan keproses Dan tak cair ke rekening kalian Yang salah itu Meskipun Itu biasanya rekening palsu Atau mungkin Kalian salah ketik Ternyata rekening orang lain Nah, ini nih Tidak akan bisa cair Kenapa? Karena pastinya Atas namanya berbeda Gak mungkin dong Secara kebetulan Selisih satu digit Atau dua digit Nama kalian dengan orang lain itu Namanya bisa sama Nah, ini kan kemungkinan kecil sekali Jadi, gak usah takut Uangnya pasti Nanti akan masuk Gak hilang Tinggal kalian mungkin Proses ngurus Untuk pergantian Perubahan Pengajuan rekening itu Yang sulit Tapi saya yakin Pastinya aplikasi Credivo sekarang Sudah mulai canggih sih Kalian salah rekening pun Harusnya aplikasi Credivo Udah mulai ngecek duluan Dan juga mungkin Untuk tim analisnya Udah ngecek duluan Tapi intinya Disini yang saya tekankan adalah Gak perlu khawatir Jika uang Credivo kalian Masih belum masuk ke rekening kalian Abaikan aja tagihannya Mungkin tagihan itu kan muncul Tapi kan gak harus jatuh tempo saat itu Jatuh temponya kan mungkin Bisa jadi periode depan Atau bulan depan Tunggu aja uangnya masuk Kalau memang sudah 3 hari gak masuk Teman-teman bisa nelfon Bagian customer service Atau email aja Bilang Kok gak masuk-masuk Nah, kalian tinggal tunggu aja Jawaban dan respon dari situ Apakah kalian ada salah rekening tadi Ataukah memang Proses Credivo lagi error Atau lagi maintenance Dan lain sebagainya Nah, itu perlu kalian perhatikan Gak usah panik dulu Banyak orang yang langsung Stres panik hanya karena Uang pinjaman tunai di Credivo Gak cair-cair Dan gak masuk ke rekeningnya Nah, oleh karena itu Semoga yang sudah menonton video ini Di tahun 2023 ini Gak ada yang panik lagi Dan tetap tenang aja Ya Tapi ingat Sebelum mengakhiri video ini Saya ingin sampaikan Kepada teman-teman sekalian Bahwa pinjaman tunai di Credivo Itu memiliki resiko Yang sama besarnya Dengan pinjol-pinjol legal lainnya Yang mana Kalau kalian sampai telat Kalian akan mendapatkan Banyak resiko Yang paling mungkin Paling ngeselin Itu adalah gangguan Dari DC-DC-nya Ya, teman-teman Makanya pikirkan Secara bijak Pikirkan baik-baik Apakah kalian mau pinjam Di Credivo Atau enggak Sebelum kalian asal pinjam aja Jadi sesuaikan dengan Kebutuhan kalian Dan jangan Berpikir secara Gerasa gusuh Untuk melakukan pinjaman Ya, minjemnya sih gampang Tapi balikinnya itu loh Ya, takutnya Ada kendala kek Atau apa kek Yang membuat kalian Kesulitan bayar Nampun kalian akhirnya Kena bermasalah dengan Apa ya Terlilit hutang Terus kemudian Denda yang luar biasa Dan juga Masalah teror-teror DC Credivo Yang mana Sampai saat ini Terkenal cukup Paling gencar Untuk menagih nasabahnya Ya, terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih